Hai assalamualaikum jumpa lagi di channel accefam kali ini saya mau unboxing peralatan tambahan yang saya gunakan untuk kolom lobster yang tawar saya disini saya membeli pompa air merek yukari dengan ukuran kecil ya wadnya 8 watt pompa ini saya beli sebanyak dua buah berpungsi nanti saya akan gunakan untuk menyaring air ke tempat pemisahan lobster-lobster yang akan bertelur namun saat ini papa ini masih belum saya gunakan ini hanya saya informasikan saja untuk saat ini saya juga membeli beberapa peralatan tambahan selain pompa tersebut disitu kita bisa lihat saya juga membeli ini ada resen untuk pemanas air resen pompa dan juga sun cleaner fungsi dari alat tersebut nanti kita bahas satu-satu ya ini saya memperlihatkan milis pompa merek yukari daya watt 8 watt ketinggian tarik height height maksimalnya 1,8 kalau nggak salah ya tinggi pening tinggi air yang bisa ditariknya ya ukurannya sangat kecil jadi cocoklah untuk wad yang kecil juga gitu dan ini saya juga memperlihatkan bagaimana yukari ini untuk terpasang dengan penutup dan tepat penyaring kotorannya jadi agar tidak terbawa penyaring kotoran besar ke dalam pompa yukarinya disini juga sediakan penutup air batonnya itu ada selang penutup selang jadi kita sengaja tutup agar selangnya tidak kita pakai ini penampakannya ya ini model merek yukari dengan daya watt 8 watt apa ini sangat bagus untuk menarikan air dengan kemampuan tidak terlalu besar Hai di sini ada juga saya membeli pompa dengan merek resen eh kompanya a105 sebelumnya di video sebelumnya saya juga membeli atau memperlihatkan pompa merek terjadi kendala teknis dalam pemakaian pompa nya sehingga pompa nya mengalami kerusakan jadi saya membeli pompa merek pempa yang baru untuk kolam-kolam lobster etawar saya kolam lobster etawar saya dengan menggunakan pempa yang sebelumnya rusak ini terjadi kendala atau musibah terhadap lobsternya jadi pempa yang mati atau rusak dan lobsternya juga ada yang mati menyebabkan lobsternya mati karena oksigen yang masuk ke dalam kolamnya berkurang dan saya hanya menggunakan atau memanfaatkan air ator untuk pengganti pompa resen ini disini pempa resen ini sangat berguna bagi kolam saya karena dayanya yang kuat bisa mencapai ketinggian 3 meter ya maksimal ya simul 3 meter disini kemampuannya 3.000 liter per jam kalau nggak salah pempa ini sangat bagus harganya juga terlalu mahal hanya sekitar 100 ribuan ya pempa ini sangat bagus dan ini penampakan dari pompanya untuk pompa ini wattnya lumayan besar 60 watt jadi kalau untuk pemakaian terlalu banyak pempa ini untuk kolam yang banyak di untuk pembuatan lobster untuk pembuatan kolam lobster ini membuat arus atau pemakaian listrik jadi boros ya jadi kalau saya tidak menyarankan untuk beli banyak dengan pembuatan pempa ini tapi untuk kekuatan atau kelebihan saya lebih senang dengan pempa ini karena kekuatannya lebih senang dengan pempa ini saya juga udah memakai beberapa jenis merik pompa yang dengan hampir sama harganya tapi saya lebih menyukai produk ini resen A10105 ini memang sangat efektif dalam pembantu saya untuk pemeliharaan lobster air air tawar saya di sini saya mencoba menggunakan saringan ya tapi tidak dianjurkan bagi yang lain saya hanya mencoba bagaimanakah pempa ini bekerja dengan menggunakan saringan untuk hasilnya nanti saya infokan ya untuk video berikutnya bisa saya infokan hasil dari pengguna pemakaian saringan ini saringan ini saya gunakan dengan kurang yang sangat tipis agar tidak mengganggu proses penarikan air terhadap pompanya di sini penampakannya kita taruh dulu untuk bagian pompanya dan ini resen untuk pemanas air di sini kebetulan saya juga membeli produk resen ini untuk pemanas air fungsinya untuk kolam rester air tawar saya kalau saya dapat ilmu ilmu pelajar dari suhu-suhu yang lain air menjadi lebih sedikit panas dari suhu air lebih sedikit panas dari sebelumnya sehingga sangat cocok untuk lobster yang bertelur saya sih belum pernah mencoba tapi saya dapat ilmu berikutnya seperti itu dengan suhu yang sedikit panas atau pemanasan suhu air jadi perkembangan telur lobsternya lebih cepat dan lobster memelihara telurnya menjadi buraya sangat memenjadikan waktunya lebih singkat Hai nanti kita coba ya di video berikutnya saya akan fokuskan bagaimana hasilnya dan ini sun cleaner sun cleaner ini adalah pembersih kotoran jadi kotoran yang tersedia atau berada di kolam lobster nya bisa saya angkat atau saya tarik menggunakan ini menggunakan alat ini sun cleaner ini ini sangat yang produk ini untuk penyaringan ini ada yang tipe elektrik dan ini tipe baterai ya kalau saya membeli yang tipe baterai sun cleaner ini menggunakan baterai kalau tidak salah merek tipe baterai tipe C ya kalau tidak salah tipe baterai nya tipe C dengan menggunakan dua baterai tipe C kalau airnya sudah kotor jadi airnya bisa kita memanfaatkan lama dengan hanya menyaring atau menarik kotoran dari tempat kolam lobster nya jadi kita bisa memanfaatkan airnya untuk jangka waktu yang panjang oke sekian dulu video dari saya terima kasih saya telah menonton video ini jangan lupa like komen subscribe di subscribe YouTube nya di share dan bagi kepada yang lain terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati